Debit air banjir di kawasan Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Pagi ini sempat mencapai ketinggian 4 meter. 6 RW di kawasan ini menjadi korban luapan kiriman air hulu. Banjir yang datang sejak Jumat dini hari ini pun membuat sekitar 600 orang mengungsi di sejumlah tempat yang aman. Di RW08 sampai dengan di ujung sana ini memang ketinggian air ini mencapai dari 1 hingga 2 meter. Dan menurut para warga ini memang air ini tiba pada Jumat dini hari dan hingga saat ini juga belum terlihat surut. Namun untuk warganya sendiri tidak sebagian dari mereka ini mengungsi ada yang bertahan di atas rumah mereka. Salah satunya di depan saya ini merupakan rumah solang warga. Mereka beralasan kenapa mereka tidak mau mengungsi karena menjaga barang berharga mereka. 40 personel damkar dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Banyaknya gang-gang kecil membuat petugas tak memakai perahu karet. Ringboy menjadi solusi untuk mengevakuasi warga ke tempat aman. Di Tanggerang, luapan kali Cisadane akibat air kiriman dari Bogor membuat jalan teku Umar Jumat pagi terendam banjir hingga 60 cm. Akibatnya jalan yang biasa ramai dilalui para pengendara lumpuh. Namun truk-truk besar banyak yang nekat melintasi jalan ini. Naas, satu unit bus yang hendak menerabas air banjir justru mogok. Banjir ini sempat membuat akses jalan raya Sudirman menuju jalan raya Imam Bonjol macet hingga 7 km. Sementara itu, luapan sungai Ciliwung di puncak Bogor membuat jembatan dan fasilitas umum lainnya rusak berat. Di kampung Muara, desa Cipayung Girang, Megamendung misalnya, akses jalan menuju permukiman warga putus akibat terjangan air. Sejumlah rumah dan dua unit kendaraan warga juga hanyut terbawa air. Tidak hanya di Megamendung, sejumlah fasilitas umum dan pribadi di kawasan hulu sungai Ciliwung, Cisarwa Bogor juga rusak akibat luapan sungai Cisampai. Hujan deras yang terjadi sepanjang kamis sore hingga malam hari juga merusak sejumlah vila dan beberapa objek wisata di kawasan puncak Bogor. Berkurangnya daerah rasapan air dan berubah fungsinya garis sepadan sungai menjadi bangunan diduga kuat menjadi penyebab banjir besar ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.